Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Hayatunovus Kelas 10 TKP 1 Nomor Absen 27 Saya akan menyebutkan fungsi-fungsi manajemen Yang pertama planning atau perencanaan Yang kedua organizing atau perorganisasian Yang ketiga actuating atau pengarahan Yang keempat controlling atau evaluasi Yang pertama planning atau perencanaan Planning atau perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen Untuk menyusun suatu rencana atau strategi Dalam memulai suatu kegiatan atau usaha Contohnya yaitu ketika kita ingin membuat usaha Pastinya kita harus menyusun rencana Usaha apa yang kita buat dan merencanakan berapa modal yang harus kita keluarkan Yang kedua organizing atau pengorganisasian Organizing atau pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen Dengan membagi-bagi tugas sesuai dengan bidang yang kuasanya Contohnya yaitu dalam suatu perusahaan Pasti ada manager, staff, director, dan lain-lain Dan setiap orang yang diberi tugas harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikannya Yang ketiga, actuating atau pengarahan Actuating atau pengarahan merupakan setelah membagi tugas sesuai dengan bidangnya Kita harus memberi pengarahan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai Contohnya yaitu dalam memberikan bimbingan, motivasi, ataupun nasihat-nasihat kepada para anggota Yang keempat, controlling atau evaluasi Controlling atau evaluasi merupakan penilaian dari hasil kerja para anggota yang telah dilakukan Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!